Beralih ke informasi olahraga, saudara, saat ini sudah berlangsung pekan olahraga pelajar daerah 2024 di mana cabang olahraga Foli Pasir dalam Pobda daerah istimewa Yogyakarta memperbutkan dua medali emas untuk tim putra dan tim putri. Setiap kawoten dan satu kota di daerah istimewa Yogyakarta masing-masing mengirimkan dua tim, terdiri satu tim putra dan satu tim putri. Berlangsung di lapangan Foli Pasir Kompleks Stadion Mandala Kerida Yogyakarta cabur Foli Pasir Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2024 memperbutkan dua medali emas untuk tim putra dan tim putri. Di cabur ini setiap kabupaten dan satu kota masing-masing mengirimkan dua tim terdiri satu tim putra dan satu tim putri dengan syarat atlet-atlet Foli Pasir yang berlomba maksimal kelahiran 2006 rata-rata kelas 3 SMP dan 2 SMA. Rais Bekti Wibowo selaku panitia bidang pertandingan mengapresiasi ajang Pobda 2024 karena bisa menjadi wadah mengasah bakat para pelajar yang menyukai olahraga Foli Pasir. Para atlet Foli Pasir yang berlaga di Pobda 2024 memiliki kualitas yang baik karena telah melalui proses seleksi dan mempersiapkan diri terlebih dahulu di mana semua perwakilan kabupaten kota memiliki kekuatan yang merata. Masih ada bidang lanjut untuk kejuaraan tingkat di atasnya untuk semoga nanti yang kejuaraan untuk mempersiapkan diri untuk pelandingan yang di atasnya seperti Pognas Pogil. Pognas Pogil ini tahun berapa atau tahun ini? Tahun depan. untuk pesan-pesan agar semakin berprestasi, Pak. Agar semakin berarti agar untuk mempersiapkan diri segini mungkin agar tadi bisa mencapai prestasi yang diinginkan. Cabur Foli Pasir merupakan satu cabur andalan D.I.E. dalam mendulang medali. Para atlet Foli, Pasir, D.I.E. banyak yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Ajang Pobda ini menjadi satu upaya meregenerasi para atlet muda yang akan disiapkan mengganti senior-seniornya. Demikian, Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan.